Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Risalah 69 Janganlah meminta kepada Allah SWT selain ampunan atas segala dosa yang telah lalu. Perlindungan dari segala dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Kekuatan untuk taat kepada Allah, kekuatan untuk dapat melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dapat rela dengan senang terhadap kesusahan dan ketentuan takdirnya, dapat sabar di dalam menghadapi malapetaka, dapat mensyukuri karunianya, dapat mati di dalam keadaan iman dan baik serta dapat bersatu dengan golongan para nabi, orang-orang besar, para syuhada dan orang-orang yang diridoi. Karena inilah sebaik-baiknya rekan dan teman. Janganlah kamu meminta kepada Allah perkara-perkara seperti dihindarkan dari kemiskinan dan kesusahan serta diberi kekayaan dan kesenangan. Tetapi, hendaklah kamu meminta rasa senang dengan apa yang telah ditentukannya dan meminta perlindungan yang kekal untuk berada di dalam suasana dan keadaan yang telah ditentukannya untukmu sampai kamu dipindahkan ke lain suasana dan keadaan atau ke lain keadaan yang berlawanan. Sebab, kamu tidak mengetahui letak kebaikan, di dalam kayakah atau miskinkah, di dalam kesusahankah atau di dalam kesenangankah, Allah merahasiakan pengetahuan tentang itu kepada kamu, dia saja yang mengetahui baik buruknya sesuatu perkara. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khotob Rodialohu Anhu berkata, keadaan yang aku lihat di pagi hari, tidak menjadi permasalahan bagiku, baik ia membawa apa yang aku sukai maupun tidak aku sukai, karena aku tidak tahu di mana letak kebaikan itu. Ia mengatakan itu, karena ia ridho dengan apa saja yang diperbuat Allah dan berpuas hati dengan ketentuan dan pilihan Allah untuknya. Allah berfirman, Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surat 2, Ayat 216, Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Tetaplah tinggal dalam keadaan ini sampai keinginan hawa nafsumu musnah dan dirimu hancur, hina, dapat dikuasai dan ditaklukkan. Setelah itu, tujuan, keinginanmu dan semua yang wujud akan keluar dari dalam hatimu dan tidak ada yang tinggal lagi di dalamnya, kecuali Allah saja. Ketika itu, hatimu akan dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, dan niatmu untuk mencapainya akan menjadi ikhlas. Setelah itu, dengan perintahnya, maka tujuan dan kehendakmu akan dikembalikan lagi kepadamu untuk menikmati dunia ini dan akhirat. Kemudian, semua ini akan kamu pinta dari Allah, dan kamu akan mencarinya di dalam kepatuhan kepada Allah dan bersesuaian dengan Allah SWT. Jika dia memberikan karunia kepadamu, maka kamu bersyukur dan jika dia menarik kembali karunia itu, maka kamu pun tidak berkecil hati dan tidak pula menyalahkan Allah. Jiwa dan pikiranmu akan tenang dan damai, karena kamu mencarinya bukan dengan keinginan dan hawa nafsumu. Lantaran hati kamu telah kosong dari keinginan dan hawa nafsumu itu, dan kamu tidak melayani hasratmu terhadap perkara-perkara ini. Tetapi kamu semata-mata hanya mengikuti perintah Allah saja melalui doamu kepadanya. Semoga ketentraman dan kedamaian dilimpahkan kepadamu. Risalah 70 Mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu sendiri, bangga dengan dirimu sendiri dan mengharapkan ganjaran sambil mengatakan bahwa semua ini adalah karena kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadamu, pertolongannya dan izinnya. Jika kamu bisa mengelakkan dosa dan noda, maka hal itu adalah karena pertolongan dan perlindungan Allah. Mengapa pula kamu tidak bersyukur kepada Allah atas pertolongan dan perlindungannya? Dan mengapa pula kamu tidak menyadari bahwa kebiasaanmu menghindarkan dosa itu adalah karena karunia dan rahmat Allah? Mengapa kamu bangga dengan sesuatu yang bukan kepunyaanmu sendiri? Apabila kamu tidak mampu membunuh musuhmu tanpa pertolongan orang yang lebih perkasa daripada kamu yang dapat membunuh musuhmu itu, yang kamu hanya menyelesaikan pembunuhan itu saja dan yang jika tanpa pertolongan orang yang perkasa itu kamu pasti kalah, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Apabila kamu tidak dapat membelanjakan uangmu sendiri, kecuali jika ada seseorang yang pemurah, yang benar dan bisa diharapkan dapat menjaminmu dengan mengatakan bahwa seluruh uang yang kamu belanjakan itu akan digantinya, kamu baru berani membelanjakan uangmu itu, maka mengapa kamu merasa sombong dengan perbuatanmu itu? Cara yang baik bagimu ialah bersyukur dan memuji penolongmu itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah selalu Allah, segala kejayaanmu itu adalah dari Allah jua. Janganlah kamu mengatakan bahwa kejayaan itu dari dirimu sendiri, kecuali perkara dosa dan maksiat. Perkara dosa dan maksiat ini hendaklah kamu katakan datang dari dirimu sendiri. Diri itulah yang patut kamu salahkan, karena disitulah terletak kesalahan dan kejahatan. Allah lah yang menciptakan perbuatan dan tingkah lakumu itu, sedangkan kamu hanya tinggal menjalankan saja. Itulah sebabnya. Ada orang-orang yang bijak di dalam ilmu ketuhanan berkata, perbuatan itu akan datang dan kamu tidak akan dapat lari darinya. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda tentang hal ini, perbuatlah perbuatan yang baik, dekatilah Allah dan perbaikilah dirimu. Sebab, setiap orang itu dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan untuknya. Amin ya robbal alamin. Walauhu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.